Akhirnya, kibaran bendera merah putih dapat bersanding dengan lagu Indonesia Raya pada ajang Olimpia de Paris 2024. Semua itu terwujud melalui cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi. Atlet panjat tebing, Federick Leonardo berhasil mengungguli pesaingnya Wu Peng di babak final kelas Pete Putra dengan catatan waktu 4,75 detik. Sementara di cabang olahraga angkat besi, emas disumbangkan oleh Rizky Juniansyah di nomor 73 kilogram pria. Dia bahkan membuat rekor Olimpia de Baru di nomor clean and jerk dengan angkatan 199 kilogram. Ada kisah menarik di balik keraihan emas kali ini bagi Federick Leonardo. Dengan kemenangan ini, dia berhasil mewujudkan cita-citanya sejak 2022 silam. Ketika itu, melalui akun ex at Federick L, dia mengunggah foto selembar kertas bertuliskan, Saya percaya, saya bisa. Sebelum terjun ke Olimpiade, Federick sudah meraih banyak gelar juara. Koleksi gelarnya seperti The Belt and Road International Plato Climbing Master Tournament 2019 di King Hai, China 2019. Gelar lainnya adalah medali perunggu di kejuaraan dunia seri Moskow-Rusia pada 2018. Rekor lainnya dia torehkan di ajang IFSC Climbing World Cup Salt Lake City Amerika Serikat pada 2021. Sementara Rizky Juniansyah berhasil menjuarai IWF World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada April 2024 lalu. Dia juga memegang rekor dunia clean and jerk dengan angkatan 201 kilogram pada kelas 73 kilogram. Kemenangan Federick dan Rizky terasa makin manis setelah harapan Indonesia untuk meraih emas melalui cabang unggulan bulu tangki sirna. Di cabang itu, semua jagoan Indonesia rontok dan hanya menyisakan Gregor yang merizka tunjung di nomor tunggal putri yang menyumbangkan medali perunggu. Tercatat, Olimpiade kali ini merupakan kali kedua setelah Olimpiade 2012 Indonesia gagal menggapai emas dari cabang bulu tangkis.